assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua waktunya Riri menghibur kali ini edisi spesial hanya ditayangkan di YouTube pagi ini saya dan Kiri lagi ingin cari sarapan dan sekalian pagi ini karena hari libur jalanan enggak lalu rame saya mau ngajak teman-teman untuk melihat proyek-proyek kami yang berada di sekutaran Bintaro nah jadi ada beberapa project yang memang sudah cukup lama coba kita lihat kondisinya bagaimana dan ada juga salah satu project yang masih ongoing nih nah kurang lebih ada sekitar ya enggak lebih dari 10 sih tapi at least kita bisa kasih lihat teman-teman kita bisa kunjungin saya juga kangen juga ingin melihat proyek-proyek itu setelah jadi bertahun-tahun seperti apa yuk sambil kita cari sarapan kita jalan-jalan kita mulai dari depan arah Bintaro kita mulai dari lempoa situ kita ada satu project townhouse yang kita lihat sudah sampai mana apakah sudah dihuni dan lain sebagainya kita lihat nanti kondisinya kayak gimana oke selamat menikmati oke sekarang kita lagi nangisuri townhouse granita vista nah ini kondisinya seperti ini sejak kita mulai bangun di tahun 2016 ya disini kurang lebih di tahun 2015 nah ini kurang lebih ada sebenarnya ada 140an rumah yang baru dibangun seperti banyak dan semua rumahnya full wow, panen sekali dan ini adalah blok pertama yang mereka bangun ada fasilitas taman ya jadi di dalam townhouse ini sebetulnya ada dua tipe rumah, ada yang tipe yang besar dan tipe yang paling kecil, nah ini yang di tengah taman ini sebenarnya tipe yang paling kecil dan sepertinya yang cukup favorit nih diantara pembeli-pembeli disini ya karena mungkin secara harga lebih murah lalu secara desain juga lebih kompak gitu nah yang ini cukup besar bisa di depan-depan yang belum kasih pak, makasih pak nah disini juga ada fasilitas clubhouse-nya nah mungkin nanti bisa kita perlihatkan fasilitas clubhouse-nya di depannya itu clubhouse-nya lumayan fasilitas ini ada kolam renang ada gym tempatnya juga luas jadi bisa jogging nah pokoknya seru oke oke next kita ke project selanjutnya ada di daerah udah masuk ke perumahan di taruh oke take it out terima kasih jadi kita sekarang sudah berada di daerah perumahan Bintaro Perumai lokasinya di area Bintaro agak depan nah kita punya satu project waktu itu kita kerjain dari 2014-2015 nah project ini sudah selesai ya harusnya udah dihuni nah kita mau lihat seperti apa kondisi project itu kondisi rumah itu kita lihat baru-baru oke ya sekarang kita sudah berada di Bintaro di kawasan sektor 7 CBD-nya Bintaro kita sedang menuju ke arah sektor 9 dulu ada beberapa project kita yang sudah jadi dan ada satu project juga yang sudah ongoing nih di daerah Puri Bintaro kalau gak salah kita coba lihat ya kita berhubungin sampai kita cek kondisi sekarang seperti apa oke Pak Laper Pak kita belum sarapan kita belum sarapan ya oke kita cari dulu sarapan yang dekat sektor 9 oke jadi kita sebelum menuju ke project selanjutnya kita sarapan dulu akhirnya kita lapran juga jadi mesti isi fruit dulu ya jadi karena emang masih ada peraturan PSBB terus beberapa restaurant emang tutup enggaknya bisa drive-thru mau gak mau jadi kita makan di mobil dulu oke kita udah selesai gimana enak kenyang lumayan oke lanjut kita ya bagus nih kompleknya kenapa kita gak bikin rumah disini Pak ini kita bisa turun kita lihat karena proyeknya juga masih baru dibangun non-construction jadi kita masih bisa tintip-dintip sedikit udah mulai terlihat finishingnya ini kita kasih konsep si bangunan ini floating roof house karena emang dari awal kita pengen men-define atapnya jadi sebuah identitas baru buat ruang-ruang dunian yang ada di dalamnya nice bentuk side-nya ini agak asimetris wah pengen proyeknya gak sabar pengen cepat-cepat jadi ternyata udah lama sih gak supervisi karena kebanyakan proyek arkiteknya yang supervisi jadi si rumah ini konsepnya floating roof house karena pengen memberikan kesan seolah-olah si atapnya itu melayang jadi meng-cover si huang yang ada di bawahnya konsep tanahnya yang irregular jadinya direspon dengan bentuk atap juga yang irregular gitu nice banget oke kita ke proyek selanjutnya di daerah-daerah sini juga awasannya namanya di daerah cluster malio yuk kita cek oke kita sekarang udah masuk ke daerah malio wah ada gate-nya ditutup kita ya pak mari kita lihat yuk kita lihat nah itu proyeknya rumahnya posisinya tepat di depan taman kita namakan paper house karena mengolah dari bentuk yang merespon existing taman supaya kontekstual terhadap site nice itu tadi proyek paper house di malio sekarang kita punya satu proyek lagi di malio empatnya di sebelah line master nah buktol untuk masuk aja untuk melihat proyek yang keren sekarang kita udah keluar dari kawasan sektor 9 Bintaro yang terakhir tadi adalah salah satu proyek yang kita beri nama skew house kalau gak salah dibangun sejak tahun 2017 nah itu proyek kita kasih nama skew house karena emang konsepnya itu bangunnya seperti di stretch stretch di skew untuk menciptakan satu ruang terbuka di tengah rumahnya supaya semua ruang orientasi di dalam nah kondisinya tadi ya rasanya masih sama dengan ketika kita selah terimakan proyek itu ya mudah-mudahan pemiliknya juga terus menjaga dan menikmati kualitas ruang yang kita berikan sampai mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa di dunia dan nyaman oke sekarang kita menuju ke kawasan di belakang lagi ke arah sektor 9 ke belakang lagi daerah emerald namanya kita punya satu proyek renovasi yang selesai kira-kira antara tahun 2017 2018 juga seperti apa kondisinya kita coba cek langsung oke masuk ada gerbang lagi oh no diperiksa diperiksa arusnya salah gak apa-apa oke kita masuk ke dalam ya kita sekarang berada di dalam kluster emerald kita sedang menuju ke proyeknya yang posisinya agak di belakang terakhir ini ada satu proyek renovasi yang lokasinya juga gak jauh-jauh dari emerald kita menuju ke area discovery ada proyek yang kita kerjakan udah cukup lama mungkin sejak 2014 an gitu ya renovasi kecil hanya menambah beberapa segmen ruang yang extend dari bangunan induknya dan kita juga gak tau sekarang kondisinya kayak gimana karena udah lama banget mungkin sambil kita tengok oke kita masuk ke dalam nah ini proyeknya ada di sisi kanan kita itu dia kita merubah fasad menambah ornamen sedikit terus kita juga mengubah program ruangnya sesuai dengan kebutuhan menambah menge-extend dan sedikit tadi menampilkan identitas baru buat si fasad akhirnya kita udah selesai mengunjungi beberapa proyek atli riri yang berada di seputaran Bintaro gak semua sih yang bisa kita kunjungin karena sekarang juga udah siang juga ada beberapa yang tadi kita skip kita udah lihat sendiri gimana kondisi proyek-proyek itu karena udah bertahun-tahun ada beberapa yang sudah berkembang dengan baik ada beberapa yang juga masih sama seperti ketika kita awal lihat yang mudah-mudahan itu menginspirasi buat teman-teman sekian dulu video kita kali ini jangan lupa subscribe like komen dan juga kalau ada masukan kritik dan saran tolong ditulis di komen di bawah supaya saya rajin membuat video-video yang menginspirasi buat kalian oke terima kasih buat kameramen yang ada di belakang kiri saatnya kita pulang saatnya kita edit bye salam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bye bye salah satu project juga adalah rumah kita yang udah hampir 10 tahun nah terus ada satu lagi di belakang adalah proyek RCFAP yang baru selesai cuma belum ditempatin nah ini proyek kita oke